Enggak mau, agentmu nyari sendiri, enggak mau. Yaudah, enggak apa-apa. Pulang Indonesia, nanti mikir nanti, loh. Enggak masalah. Samain telepon aku berkali-kali, kita pikir enak kecelakaan, enak popok, kaget, oh. Ya, enggak apa-apa. Soalnya gini, belum, mbak. Tidak ada siapapun yang bisa memaksa kamu dengan cara kami. Jadi, akan banyak alasan untuk kamu ini tidak mau, itu tidak mau. Dilakoni durung, kamu sudah ketakutan sendiri. Yaudah, enggak apa-apa. Pulang Indonesia saja, buat paspor di Indonesia. Nanti cari majikan, ya urusan nanti. Kamu maunya majikan terima kamu, kerjaannya enak. Apapun kamu yang ngatur. Maksudnya, semau kamu. Terus paspor kamu hampir habis. Ya, enggak bisa dong, mbak, sesuai dengan harapan kamu. Benar enggak? Iya. Yaudah, enggak apa-apa. Apa yang kamu mau, kamu maunya cari majikan yang gampang, yaudah. Lah belum ada, yaudah, enggak apa-apa pulang Indonesia. Benar enggak? Kalau pulang Indonesia, itu potongan pencaraan, gitu ya? Iya, loh, pikir keri, loh. Saman kan maunya seperti yang saya mau. Hidup ini tidak bisa sesuai dengan apa yang kamu mau. Kamu harus menyesuaikan dengan hidup ini. Paspor mu habis. Pulang PT, loh, enggak buat lagi. Kalau susah, ya buat lagi. Berusaha lagi. Apalagi kamu minta pulang ke Indonesia dua bulan. Terus paspor mu enggak ada. Terus bagaimana kamu bisa kembali dengan muda? Umur kamu berapa? Bukan, 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 dua bulan sih. Amin, saya itu minta satu bulan. Ya, Saman tadi ngomongnya dua bulan, Pak. Yang gini saya, yang gini saya, dia itu... Kamu umur berapa sih? Kamu umur berapa, sayang? Umur tiga. Umur tiga-tiga. Terus paspor mu habis bulan berapa? Tanggal 9 April. Besok April ini? Iya. Terus kamu finish kontraknya kapan? Bulan 6? Belan 6. Oh, enggak. Terus saya sekarang sudah finish. Oh, kamu sudah finish? Sudah finish. Sudah finish. Oh, ya itu susah ya. Kamu sudah finish. April habis, yausin anjil. Mbak. Kamu sudah keluar dari majikan tanggal berapa? Tanggal 26 kemarin. Rizamu terakhir kapan? Tanggal 9 April. Tanggal berapa kamu keluar? Tanggal 26. Tanggal 26. 26, 23, 45, 46. 28, 46, 47, 47, 48, 47, 48, 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 49, 48, 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 48. Tanggal 8 April. Tanggal 8 April. Tanggal 8 April. Terus paspormu habis? Ya, tanggal 9. Ya, tanggal 9. Ya, yaus. Buar ya, mbak. Ya, yaus. Gak bisa apa-apa ya. Ya, mau apa itu. Ya, pulang aja, yaus. Nah, sameng gak ada yang tanda tangan terus kontra mu gak masuk paspormu gak bisa buat. Ya, pulang Indonesia, yaus. Misalkan besok ada yang tanda tangan gitu. Apakah masih ada waktu, mis? Ya, masih ada. Masih ada waktu. Ingat, Kak. Kalau kamu pilih-pilih, dok. Biasanya dapet bongkeng. Masih, tadi ada anak yang cuman bersih-bersih rumah aja. Dapetnya ODGJ. Makanya jangan mudah tertarik dengan omongan orang yang enak. Lebih baik ngomong susahnya saja. Kamu gak boleh megang HP, anak-anak ini, itu. Gak apa-apa. Diselami hatinya, diambil hatinya. Lain kali kan siapa tahu bisa. Bener gak? Ya kan gak mungkin kerja boleh megang HP, mbak. Kan wajar. Iya kan? Iya. Ya, itu kalau kamu maunya cari yang enak-enak, itu ada anak itu. Kerja dua minggu sekarang udah gak kuat. Iya. Memang pada kenyataan seperti itu? Iya, mbak. Jadi kalau misalkan besok, di main itu masih anak-anak itu masuk konsulat. Ya tergantung agenmu, mbak. Kalau agennya koko, saya bisa ngajarin koko. Kalau agen lain kan saya tidak bisa ngajarin anak lain. Kalau di koko Thomas, saya masih bisa bantu. Kalau di teman lain kan saya gak tahu agen lain mau tajarin apa enggak. Bener gak? Apalagi tanggal 9 kamu habis. Bagaimana bisa memproses kamu? Kamu harusnya pulang Indonesia buat paspor dikirim lagi. Itu sangat sulit sekali. Intinya kenapa kamu harus pulang Indonesia? Seharusnya kamu gak pulang Indonesia karena paspormu habis. Wai koko. Ayah, ayah, ayah. Gwai juhebin dong. Sekang-sang-sang-sang-sang-sang-sang. Terima kasih telah menonton!